Forum ini, saya mohon kepada Kementerian Putri Stek, Kemenpan RB, kemudian PKN untuk menyelesaikan yang sudah lolos passing grade lebih dulu. Jadi semua yang sudah lolos, 193 ribu, kecuali yang sudah meninggal dunia dan mengundurkan diri, ada 379, itu supaya diangkat segera 2022 ini. Karena masih ada 437 ribu yang belum lolos passing grade. Dan mereka kalau kemudian diberhentikan, itu artinya berarti sekolah-sekolah itu tanpa guru. Nah, oleh karenanya sekali lagi mohon lewat forum ini untuk supaya mungkin DPR bisa memfasilitasi agar Kementerian Putri Stek, Kemenpan RB, BKN untuk menyelesaikan paling tidak yang 193 ribu itu. Karena mereka haknya adalah sudah lolos passing grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi satu hal yang sangat penting berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan Undang-Undang No. 5 tentang aparatur sivil negara. Dan tadi kita saksikan sebelumnya Pak Abdul Fikri Fakih dalam masa persidangan bersama BVRRI yang membahas tentang anggaran Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sivil negara. Alhamdulillah, robil alamin, teman-teman semuanya itu masuk ke dalam prolegnas atau prioritas legislasi nasional. Dan mudah-mudahan saja nanti menjadi RUU atau menjadi Undang-Undang sehingga teman-teman guru honorer semuanya disini bisa mendapatkan atau diangkat semua menjadi ASN, P3K, ataupun juga VNS. Dan untuk itu akan kita bahas, teman-teman silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN, baik CPNS maupun juga P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman. Nah, ini adalah salah satu rancangan Undang-Undang yang menjadi dan sudah ditetapkan menjadi prioritas legislasi nasional dan mudah-mudahan disahkan menjadi Undang-Undang. Satu kali lagi ya, mudah-mudahan ini disahkan menjadi Undang-Undang karena kalau kita lihat di pasal 131A, disini dijelaskan bahwasannya tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap mempensi, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dan dengan memperhatikan batas usia pengsiun sebagaimana dimaksud pada pasal 90. Nah, disini juga terdapat pasal 135A bahwasannya pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dimulai 6 bulan, paling lama 3 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Disini jelaskan bahwasannya untuk P3K itu masuk ke dalam tenaga kontrak ya, dan bisa saja diangkat menjadi PNS kalau Undang-Undang ini disahkan. Dan juga teman-teman honorer semuanya yang memenuhi syarat, sudah mengambil lama, bisa langsung diangkat menjadi PNS. Dan itu mudah-mudahan terbukti ataupun juga terwujud ya, kalau kita lihat pemerintah di akhir tahun kemarin atau di akhir tahun ini ya, telah mengadakan pendataan non-ASN, artinya itu tidak diperbolehkan lagi melakukan pengadaan tenaga honorer karena datanya sudah terkunci pada pendataan non-ASN. Dan juga ada siaran vers dari Menfan RB tentang November 2023. Jadi pemerintah erah semuanya untuk menyelesaikan tenaga honorer paling lambat di November 2023. Dan semoga Undang-Undang ini disahkan, menyelesaikan, dan semuanya ada solusi terbaik, yaitu diangkat semuanya ya, diangkat semuanya tenaga honorer menjadi PNS ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi titik terang bagi teman-teman honorer semuanya. Dan silakan teman-teman selengkapnya untuk menyimak video langsung dari Ketua DVRRI Ibu Puan Maharani dan juga sanggahan ataupun juga tanggapan dari Fah Abdul Fikri Fakih sebagai fraksi dari VKS dan juga wakil Ketua Komisi 10 DVRRI. Teman-teman silakan simak. Antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tanggal 12 Desember 2022 acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 2. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang ekstradisi buronan. 3. Laporan Badan Legislasi DVRRI terhadap hasil pembahasan 1. Prolegnas perubahan RU Prioritas Tahun 2022 2. Prolegnas RU Prioritas Tahun 2023 3. Prolegnas perubahan keempat RU Tahun 2022-2024 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan 4. Pidatuk Ketua DPR RI pada masa penutupan asas sidang 2 tahun sidang 2022-2023 Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah rapat tersebut dapat disetujui? 7. Terima kasih Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 peraturan DPR RI 2022 dan menjelang 1 Januari 2023 urusan P3K khususnya di bidang pendidikan guru itu ada dari Rp925.000 itu sudah Rp293.000 sudah dapat kepastian dapat formasi Nah kemudian yang sekarang sedang menunggu proses adalah Rp193.000 Nah dari Rp193.000 itu kita komis 10 sudah mendampingi dan hasilnya adalah Rp127.000 insya Allah ada formasi yang jelas dan Rp65.954 sedang diproses yang belum ada kejelasan adalah Rp19.013 Nah ini hari ini heboh karena ada Bupati Wali Kota yang sudah menerbitkan surat bahwa per 1 Januari itu sudah tidak ada lagi honoret padahal ada yang belum diselesaikan sekitar Rp65.000 Nah oleh karenanya lewat forum ini saya mohon kepada Kementi Putri Stek, Kementan Rp kemudian PKN untuk menyelesaikan yang sudah lolos passing grade lebih dulu Jadi semua yang sudah lolos Rp193.000 kecuali yang sudah meninggal dunia dan mengundurkan diri ada Rp379.000 itu supaya diangkat segera Rp2022.000 ini karena masih ada Rp437.000 yang belum lolos passing grade dan mereka kalau kemudian diberhentikan itu artinya berarti sekolah-sekolah itu tanpa guru Nah oleh karenanya sekali lagi mohon lewat forum ini untuk supaya mungkin DPR bisa memfasilitasi agar Kementi Putri Stek, Kementan RpD, DKN untuk menyelesaikan paling tidak yang Rp193.000 itu karena mereka haknya adalah sudah lolos passing grade kemudian yang terakhir pendidikan tidak bisa berjalan kecuali ada guru dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan baik itu dari operator sampai penjaga sekolah sekarang ini belum dilirik bahkan tidak ada formasi sedikitpun tahun 2021-2022 dan mudah-mudahan 2023 mereka akan diurus terima kasih kepada pimpinan dan semuanya saya Abdul Fikri Pakih dari Raksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb